Presiden Jokowi Dodo buka suara soal gaji karyawan akan dipotong 3% untuk tabungan perumahan rakyat. Kebijakan ini tertuang dalam PP No. 21 tahun 2024 tentang perubahan atas PP No. 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat. Pemotongan gaji ini berlaku untuk semua karyawan, baik PNS maupun swasta dan mulai diterapkan pada tahun 2027. Menurut Jokowi, kebijakan baru ini sudah melalui proses perhitungan yang matang. Namun, ia juga tidak dapat memungkiri akan ada pro dan kontra dari setiap kebijakan baru pemerintah. Pak gaji masyarakat kan juga sekarang mau dialokasikan juga untuk tabungan perumahan rakyat, Pak. Itu kira-kira di 2027 sendiri, itu kira-kira 3% setiap dari gaji, tidak hanya di ASM juga tapi swasta juga. Ya, semuanya dihitunglah. Biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung, mampu atau tidak mampu, berat atau tidak berat. Seperti dulu waktu BBJS di luar yang BPI yang gratis 96 juta kan juga rame. Tapi setelah berjalan kan, saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit, tidak di pemut biaya, hal-hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan. Kalau belum biasanya pro dan kontra. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.